Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku sekalian Pasukan Zionis Yahudi Berkali-kali Melakukan penyerangan terhadap rumah sakit di Gaza Setidaknya 35 rumah sakit di Gaza Yang diserang Ini bagian dari perang psikologis Zionis Ingin menunjukkan bahwa Tak ada tempat aman Di setiap fasilitas yang ada di Gaza Cara tersebut Juga demi memadamkan Segala bentuk perlawanan warga Palestina Terhadap Zionis Yahudi tersebut Ini adalah upaya sistematis Untuk mengintimidasi penduduk lokal Dan melemahkan semangat perjuangan warga Palestina Untuk melawan penjajahan Zionis Yahudi Dan yang terpenting Tindakan dari Zionis Yahudi tersebut Direstui oleh pemerintah Amerika Serikat Sebab Satu-satunya instruksi Dan batasan yang penting Bagi entitas Yahudi tersebut adalah Amerika Serikat Jika Amerika Serikat memerintah Zionis akan lakukan Zionis baru akan berhenti Melakukan penyerangan Ketika Amerika Serikat meminta Untuk menghentikannya Perhitungan penjajah Israel ini Penjajah Zionis Yahudi ini adalah Bahwa kemarahan internasional Tidak menjadi masalah Selama Amerika Serikat Memang menolak membatasi Tindakan Zionis Yahudi tersebut Amerika Serikat Mungkin akan mendesak sekutu Kesayangannya itu Untuk mengurangi Persentase dari serangannya Hal itu Lantaran citra Amerika Serikat Yang memburuk di mata dunia Buntut tidak adanya tekanan Untuk menghentikan serangan Dari Zionis Yahudi Ke Gaza Kedudukan dan kredibilitas Amerika Serikat Di dunia anjlok Akibat lampu hijau Bagi tindakan Zionis Yahudi Semacam ini Mungkin saja hal ini Tidak akan berlanjut Lebih lama lagi Karena kerugian Yang ditimbulkan Oleh serangan entitas Yahudi Ke Gaza Terhadap Amerika Serikat Tidak dapat ditoleransi Pertanyaan berikutnya Mengapa Para penguasa dunia muslim Seakan tidak peduli Dengan masalah Palestina Apakah mereka Memprioritaskan Tahta mereka Yang sedang menuju keruntuan Kursi mereka yang bengkok Dan kekayaan Status politik Dan kekuasaan Yang menyertainya Apakah mereka takut Ancaman Amerika Serikat Bahkan Apakah mereka sendiri Telah menjadi Perisai terbesar Yang melindungi Entitas Zionis Yahudi Dimanakah tentara umat Dimanakah tentara Yang dulu pernah dipimpin Oleh Solahuddin Al-Ayubi Dan membebaskan Al-Aqsa Para jenderal Di negara-negara Arab Khususnya Apakah pemandangan Darah yang mengalir Dan rumah-rumah Yang dihancurkan Tidak mengguncang Anda Bahkan rumah sakit Dan masjid pun Tidak luput Dari sasaran mereka Mengapa semuanya Diam Jawaban apa Yang Anda berikan Kepada Allah Ketika Allah Bertanya kepada Anda Tentang mereka Dengan wajah apa Anda Hai para pemimpin Dunia Islam Akan bertemu Rasulullah Ketika beliau Bertanya kepada Anda Tentang pertumpahan Darah Kesucian yang dilanggar Dan kehormatan Yang diinjak-injak Wahai para penguasa Arab Dan penguasa negeri-negeri Muslim Dimanakah Wajah mahluk Anda Terhadap hal ini Hasbunallah Wa ni'mal wakil Ni'mal mawla Wa ni'mal nasir La hula Wala kuwata Illa billahi La alili Al-azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh